Hai semua Assalamualaikum ketemu lagi di channel YouTube Dapur Mama Rizky Nah kali ini aku akan berbagi resep ide jualan yang super mudah dan juga dengan modal yang sangat ekonomis Cuma dengan modal kopi sasetan tapi bisa bikin ide bisnis dengan untung yang melimpah dan juga pastinya banjir orderan Enak banget, lembut, bikinnya juga sangat mudah, yuk ikutin terus videonya sampai habis Pertama masukkan 2 bungkus Nutrijiplin kemasan 10 gram Kemudian ditambahkan dengan 3 saset kopi instan Nah disini boleh pakai merek apa aja bebas Sebelum ditambahkan dengan bahan cair kita aduk-aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata Kemudian tuangkan 700 ml air putih Nah seperti biasa sebelum dimasak ini diaduk-aduk terlebih dahulu sebentar Kalau udah tercampur seperti ini kemudian masak menggunakan api sedang sampai mendidih Nah untuk yang bergerindil ini akan halus ya teman-teman akan meleleh Diaduk terus seperti ini agar tidak menggumpal ataupun tidak gosong Nah kalau sudah mendidih kemudian matikan api kompor Diaduk-aduk sebentar supaya uap panasnya bisa berkurang Nah kemudian kita masukkan ke dalam wadah ataupun ke dalam cetakan Tunggu sampai jeli kopinya dingin dan juga mengeras Setelah jeli kopinya mengeras seperti ini Kemudian ini aku potong-potong kotak atau dipotong dadu Terima kasih telah menonton! Seperti ini hasilnya jeli kopinya udah selesai dipotong bisa disisikan Untuk bahan berikutnya masukkan 2 saset nutrijil plain kemasan 10 gram Tambahkan 7 sendok makan gula pasir Lalu diaduk terlebih dahulu ya teman-teman sampai rata Untuk gula pasirnya sesuai selera kalau mau lebih manis boleh ditambah Kemudian masukkan 700 ml susu cair Untuk susunya dari 3 bungkus susu kental manis yang ditambahkan dengan air Seperti biasa sebelum dimasak aduk sebentar Nah sekarang kita masak menggunakan api sedang sampai mendidih Setelah mendidih kemudian diaduk-aduk sebentar supaya wapanasnya bisa berkurang Lalu kita ambil setengah bagian dari adonan Jadi adonannya dibagi 2 terlebih dahulu Nah kalau udah siapkan cup plastik Untuk cup plastiknya kita tuangkan adonan sekitar kurang dari setengah Kurang lebih 1 per 4 cup Lakukan sampai selesai Kalau puding putihnya udah selesai Kemudian masukkan sekitar 1 sendok makan puding kopi yang udah kita potong-potong tadi Nah ini kurang lebih 1 sendok makan Setelah selesai tunggu sampai dingin dan juga mengeras Nah sisa dari puding tadi yang setengahnya disisikan Ini dimasak kembali sampai mencair Kalau sudah mulai mendidih tambahkan dengan 1 bungkus kopi instan Boleh pakai kopi merk apa aja ini bebas banget Kita aduk sampai kopinya benar-benar larut dan juga sampai mendidih Nah ini udah mendidih matikan kompor Setelah puding yang sebelumnya sudah mengeras Kemudian kita tuangkan puding kopi yang terakhir Kita tuangkan sampai cupnya penuh seperti ini Lakukan sampai habis Kalau udah selesai tunggu sampai mengeras atau sampai dingin Dan ini dia puding mozaik cappuccino nya udah jadi Seperti ini hasilnya banyak banget ya teman-teman Cuma modal kopi sasetan Tapi bisa buka ide bisnis yang sangat menguntungkan Rasanya enak banget Manisnya juga pas Dan juga sangat lembut Cocok buat ide jualan Itu dia resep kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa buat like, komen, share, dan juga subscribe Ketemu lagi di channel youtube Dapur Mama Rizki Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya